Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan Menggunakan armada bus Rosalia Indah UHD atau Ultra Hightech Dengan menggunakan sasis Volvo B11R Nah, dalam kesempatan kali ini Map yang kita akan jelajahi adalah map Wonogiri Disini kita akan mengelilingi Karena di busit versi 4.1.2 Ini busitnya sudah update ya Di kota Wonogiri ini Nah, seperti apa untuk perbedaannya Yang sekarang terlihat itu adalah di bagian sini ya Di bagian terminalnya ini sudah berubah banget Wah, kontrolnya ini kurangnya enak ya Nah, ini dia untuk perbedaannya Untuk terminalnya itu lebih apa ya Lebih beda dengan yang sebelumnya Ini lebih padat gitu ya Terus pohon-pohonnya juga lebih banyak Tuh, jadi seperti ini Kalau dulu kan di area parkiran itu kelihatan luas ya Namun sekarang itu sudah berbeda dengan yang versi sebelumnya Kalau yang sini itu ya kurang lebih hampir sama Namun berbeda ya Jadi seperti ini Tuh, keren banget ya Ini lebih detail Oke, lanjut Kita keluar terminal ya Kita coba ke kiri Kita ke kiri dulu Kita coba lihat Apakah ada perbedaan Kalau sebelah kiri Ini jalannya lebih Ini ya Ke lebar ya Dibandingkan versi sebelumnya Dan ini apakah ada jalur pegunungannya masih Oh, ternyata masih ya disini Namun untuk perbedaannya Untuk di bagian Kanan-kiri itu Aduh Kenapa ya Nah, ini kanan-kiri itu kayak ini Kayak Tambak gitu ya Jadi Jadi kelihatan berbeda Tuh Bisa teman-teman lihat ya Wih, mantep pol ini Oke, kita lanjut Jika tidak ada perubahan Kita akan putar balik aja Karena yang ada perubahan itu Saya lihat itu Ketika kita ke kanan tadi ya Ini sepertinya masih sama teman-teman Kita coba lihat ya Dan disini ternyata ada bengkel juga Entah ya Di versi sebelumnya itu Apakah ada bengkel atau tidak Tapi sepertinya ada ya Tuh Ya kurang lebih sama lah ya Yang versi ini Jadi yang berubah itu di bagian terminal Kita coba tes Apakah Konnya ini Yang segitiga ini Apakah bisa Kita ubah Kita tabrak ya Oh ternyata masih bisa Waduh Waduh Wah Damagenya besar ya Harusnya sih Ini dibuat Semacam ada lecetan aja Jangan dibuat damage ya Kalau kon-kon seperti itu Karena kan Itu terbuatnya dari plastik Kecuali yang rambu-rambu ini Aduh Nah kita coba Kesana aja ya Tuh Ini masih sama teman-teman Ternyata Untuk yang Jelur via kiri tadi ya Namun kalau kanan itu Saya lihat itu ada Perubahan Nanti kita akan Coba lihat ya Wih Wow Wah Banter banget ya Volvo ini 430 HP Ternyata Wih Ini masih Euro 3 ya Kalau gak salah Aduh Wah Sampai Jembalik dong Wow Kita coba lihat Sepertinya Ini ada perubahan Selain di terminal Nah Untuk Di bagian kiri Ini Jalurnya Dua Ini Dua lajur Disini Dua lajur Dan sebelah Kanan kita Itu Ada betonnya Jadi ada Corcorannya Lalu kita coba Ke Sini ya Bentar Kita lihat Kalau ini KN sama Yang sebelah Kiri Kalau Sebelah Kanan Ini Berbeda Kita Coba Lihat Untuk Perbedaannya Wih Tuh Ini dia Untuk Perbedaannya Kalau Sebelumnya Kan Terbagi Beberapa Lajur Untuk Jalannya Tidak Seperti Ini Yang Hanya Satu Satu Gitu Namun Kalau Yang Sebelumnya Agak Lebih Lebar Kalau Tidak Sala Jual Lajur Kalau Tidak Sala Tidak Jadi Masih Ya Bag itu Masih Adanya Kecuali Kalau Kalian Itu Pakai Yang Kendaraan Bis Ari Yang Sampai Sini Sudah Berbeda Kalau Setelahnya Kalian Masih Sama Kita Coba Ke Kanan Tuh Kayak Ada Yang Menarik Kayak Ini Wah Ternyata Sama Ini Dan Jalur Ini Sama Ini Juga Masih Ada Jalur Kereta Yang Di Atas Sini Wih Ya Ini Masih Sama Jadi Yang Berbeda Itu Hanya Di Area Terminal Kalau Alun Alun Kayaknya Sama Untuk Alun Alun Jadi Seperti Itu Untuk Perbedaan Dari Busy Versi 4 1 1 Dan Juga 4 1 2 Dan Bila Teman Teman Ada Sarannya Kita Coba Untuk Ngetes Mode Atau Request Bikinkan Video Apa Gitu Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Maaf Akhir Kata Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Huzit Mane Mereka Ketem Mereka 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 Terima kasih.